Ya, terima kasih. Jadi, sesudah pemilihan anggota legislatif, kita mendengar banyak sekali calon yang tidak lolos, yang mengalami gangguan jiwa. Nah, karena itu mereka dalam upaya penyembuhan mencari berbagai alternatif. Nah, berkaitan dengan pemulihan jiwa, di masyarakat kita mengenal juga berbagai metode untuk pemulihan jiwa dan juga untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi, bisa dipakai dalam hal yang positif. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda, dua metode yang belakangan ini menjadi pembicaraan dan sangat populer. di masyarakat. Yakni, metode pemulihan jiwa dan metode hipnoterapi. Untuk itu, mari kita sambut Pak Iwan Gunawan. Baik, Pak Iwan, terima kasih banyak. Silakan duduk. Baik, terima kasih, Pak. Anda dikenal sebagai salah satu pakar hipnoterapi di Indonesia. Dan hipnoterapi belakangan ini kan semakin populer digunakan untuk bidang kesehatan, pendidikan, ya. Bahkan sekarang orang tua mencoba membuat anaknya yang males belajar, menjadi rajin belajar melalui hipnoterapi. Betul sekali, Bang. Ibu-ibu yang mau melahirkan, menggunakan hipnoterapi supaya katanya enggak sakit waktu melahirkan. Betul. Dan banyak sekali kegiatan yang dilakukan menggunakan hipnoterapi. Tapi, bolehkah Anda menjelaskan kepada kami? Jika berbicara hipnoterapi, Bang, kita harus ngomongin hipnotis dulu, Bang. Hipnotis dulu? Iya. Kenapa hipnotis? Hipnotis yang orang kenal mungkin hipnotis hiburan. Nah, hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Oke. Dan hipnosis adalah seni. Bagaimana kita mengakses pikiran bawah sadar kita. Dan hipnotis sendiri tadi yang saya sebutkan adalah orang yang melakukan hipnosis. Sedangkan hipnoterapi adalah aplikasi hipnosis untuk terapi membantu orang lain. Baik, menarik. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita saksikan dulu liputan berikut ini? Apa yang Anda rasakan dalam kondisi seperti ini? Kemacetan merupakan salah satu pemicu stres, khususnya bagi sebagian besar masyarakat usia produktif di kota-kota besar seperti Jakarta. Hal ini dibenarkan oleh salah satu pakar hipnoterapis Iwan D. Gunawan. Menurutnya, bagi mereka yang memiliki masalah psikis seperti stres, dapat ditangani oleh metode hipnoterapi melalui metode hipnosis. Hipnosis merupakan salah satu seni komunikasi untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Metode ini dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari beta menjadi alpha dan theta. Tidak seperti praktek hipnotis yang sering terdengar. Hipnoterapi sesungguhnya bisa dilakukan dengan kondisi sadar. Klien bisa menolak sugesti yang diberikan jika apabila alam bawah sadar klien tidak mengizinkannya. Ini karena penembusan faktor kritis pemikiran sadar harus diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti. Selain hipnoterapi, metode hipnosis juga dapat diaplikasikan ke dalam bentuk lain seperti Hypnodontia, Forensic Hypnosis, Stage atau Entertainment Hypnosis, Hypno Breathing, Hypno Parenting, dan juga Hypno Teaching. Kini sudah saatnya masyarakat tahu bahwa hipnoterapi melalui metode hipnosis tidak seperti yang diberitakan. Hipnoterapi menjadi alternatif sumber manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Pak Iwan, hipnoterapi ini biasanya digunakan untuk apa saja sih? Banyak sekali manfaatnya. Selain tadi hipnoterapi, ada Forensic Hypnosis, biasanya kepolisian, KPK untuk investigasi sudah menggunakan juga. Ada juga buat spot untuk harga. Di Amerika sendiri bahkan ada hipnoterapi-hipnoterapi yang menangani khusus misalnya untuk golf, untuk tenis, dan untuk berikutnya adalah Hypno Parenting. Orang tua, ibu, dan ayah adalah seorang penghipnotis handal. Terhadap anak-anaknya? Betul sekali. Dan juga Hypno Teaching, bagaimana aplikasi hipnosis untuk pendidikan kita? Untuk guru-guru kepada murid. Untuk guru-guru, betul sekali. Dan guru adalah, kenapa ada lima cara bang masuk ke dalam kondisi tadi bawah sadar tadi, selain hipnosis. Bagaimana itu cara? Yang pertama adalah sering diulang-ulang. Misalnya? Misalnya apapun kata-kata positif orang tua, diulang-ulang itu yang akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan menjadi nilai buat anak-anak kita. Yang kedua adalah orang yang memiliki otoritas. Guru, ustad, pendeta, kiaya adalah penghipnotis yang paling handal. Dan ketiga adalah identifikasi keluarga. Jadi anak-anak biasanya ingin seperti orang tuanya. Jadi jola gitu ya? Betul. Jika kata-katanya negatif, maka yang terjadi negatif juga. Dan yang keempat adalah ketika emosi intens, ketika emosinya bahagia, sedih, itu adalah saat yang tepat untuk memberikan sugesti. Oleh karena itu, orang tua sangat harus hati-hati dengan kata-katanya, Bang. Menarik karena dalam bidang pendidikan misalnya, saya dengar hipnoterapi ini semakin populer digunakan ya. Betul sekali. Biasanya untuk apa saja? Biasanya digunakan untuk gurunya. Bagaimana sih menciptakan suasana kelas yang meriah, ame gitu. Dan mulai dari membuka kelas sampai menutup kelas, si guru diajarkan bagaimana mengaplikasikan hipnosis. Misalnya, guru harus mengatakan apa pada saat bukaan? Misalnya, banyak guru yang mengatakan, ini saya juga dosen bahasa Inggris. Ketika dosen atau guru datang, oke, selamat pagi semua. Baik, bahasa Inggris adalah pelajaran yang sangat sulit sekali. Ada 16 tensis di situ, dan sangat sulit sekali. Dan bapak pun belum bisa sampai saat ini. Apa yang dilakukan sebenarnya sudah menghipnosis anak-anak. Tapi coba kalau nih, baik, selamat siang semuanya. Bahagia sekali saya di sini ketemu anak-anak yang wabiasa. Hal ini, kita akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang sangat menyenangkan sekali. Gimana beda sekali. Anak-anak merasa kemudian memang bahasa Inggris itu menyenangkan ya. Iya. Apakah hipnoterapi ini bisa diterapkan untuk semua usia? Untuk hipnoterapi, semua usia. Untuk informal, hipnoterapi. Tapi untuk formal, hipnoterapi biasanya di atas 6 tahun. Apa bedanya formal, informal ini? Baik, untuk formal, biasanya kita sediakan seperti tadi. Ada kursi yang terapinya saya, misalnya sebagai hipnoterapi. Untuk informal, yang dilakukan adalah orang tua. Misalnya ketika anak lagi senang main PS, ketika dia asik main PS melihat TV, sebenarnya dia lagi masuk kondisi hipnosis. Oleh karena itu, kata-katanya sebenarnya ibunya bisa sambil lewat anakku. Itulah hebatnya anakku. Fokus sekali, sama pesis dengan dajak, misalnya. Walaupun dia lagi main game? Betul, karena pikiran tadi, pikiran sadarnya tidak aktif. Bagian kritisnya non-aktif. Jadi ketika apa yang disampaikan, mungkin dia tidak ekspon. Tapi apa yang kita sampaikan masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi pada saat anak lagi main game dan fokus atau nonton TV, maka orang tua sebaiknya memasukkan kata-kata positif. Kata-kata positif. Misalnya, aduh kamu pinter ya, main game sudah 4 jam. Tidak lebay juga. Tidak lebay juga, Pak. Kebanyakan yang terjadi kan ketika anak main gitu, main lagi asik, kata-katanya negatif. Tuh kan dibilangin mama tidak nurut, bandel sih. Mainnya senangnya main game saja. Kata-katanya negatif itulah yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Oh, enggak. Jadi tidak boleh sebenarnya ya. Jadi pada saat seperti itu, orang tua kan biasanya jengkel, malah kata-katanya negatif. Betul. Oh, dasar kamu itu persis bapakmu. Itu curhat saya. Kalau di TV-TV itu banyak orang, ah, enggak percaya itu rekayasa. Apakah itu benar atau rekayasa? Betul sekali. Jadi itu hypnostat bisa dilakukan seperti itu. Seketika? Seketika. Kemudian di korek-korek? Tapi yang paling kuncinya adalah bagaimana seorang hipnotis di situ, dia pinter memilih subjeknya. Orang yang mau dihipnosis? Orang yang mau dihipnosisnya yang dipilih. Harus dipilih yang seperti apa? Yang sangat mudah. Dan itu ada tesnya. Kita akan lakukan tes sebentar nanti. Oh, nanti akan di-tes. Kita akan di-tes. Jadi biar tahu dulu sih. Oke. Sabar ya. Biar penonton juga tahu bahwa, mungkin penonton di rumah juga tahu bahwa, Anda termasuk yang mudah. Mudah sekali. Mudah atau yang sangat sulit masuk kondisi trans. Oke, nanti kita coba ke penonton ya. Baik. Baik. Menarik sekali. Nah, kalau ada anak-anak yang mengalami traumatik akibat pelecehan seksual. Kita tahu bahwa kekhawatiran orang tua dalam kasus pelecehan seksual, ya, di salah satu sekolah internasional adalah bagaimana trauma itu akan dibawa sampai anak itu dewasa. Betul. Dan kita semua tahu bahwa ada kelainan-kelainan yang terjadi ketika seseorang atau anak kecil dilecehkan secara seksual. Apakah hipnoterapi ini juga bisa untuk pemulihan mereka yang traumatik? Bisa. Sangat bisa, Bang. Malah biasanya traumatik terjadi di umur 5-10 tahun, umumnya. Dan itu nanti, efeknya bukan pada saat 5-10 tahun itu, tapi efeknya nanti di umur 20-25-30-40-an. Nah, kalau kita tahu bahwa anak kita dilecehkan, kemudian kita ingin memberi terapi melalui hipnoterapi, berapa lama biasanya prosesnya? Proses satu sesi terapi biasanya 1-2 jam, Bang. 1-2 jam, berapa kali biasanya? Sangat tergantung dari pemasalahan yang dihadapinya. Biasanya kita minimal di 2 sesi hipnoterapi, sampai bahkan 8 sesi hipnoterapi. Mereka yang mengalami traumatik, ya, misalnya tadi karena pernah mendapat pelecehan seksual, apakah itu bisa disembuhkan melalui hipnoterapi? Bisa, sangat bisa, total, betul sekali. Baik. Namun jangan tunggu dewasa, tapi ketika kejadian masalah, bahkan orang tua sebenarnya yang tadi hipnotis sana. Kenapa? Orang tua bisa melakukan hipno-sleep. Hmm. Hipno? Hipno-sleep. Jadi ketika anak sudah tidur, dibangunkan lagi. Nak, 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 dibangunin lagi. Bukan dibangunkan sampai dia buka mata, tampil dia mungkin... Sampai respon apa ya, misalnya. Udah, lanjutin aja. Baru dimasukkan. Baru ngomong, ibu cuma mau ngomong, bapak cuma mau ngomong, sampai di situ jelaskan. Apapun nak yang terjadi sama kamu, kamu adalah anak yang terhebat buat ibu dan bapak. Dikasih sugesti di situ. Terus tidur lagi? Tidur lagi. Begitu berkali-kali, ya? Betul, setiap malam. Sampai minimal 7 malam. 7 malam? Minimal. Setelah itu, silakan masukkan sugestinya positif. Dan sugesti positif, hindari kata-kata negatif, jangan, tidak, seperti ini. Artinya ini bukan hanya pada anak-anak yang mengalami masalah. Iya, betul sekali. Bagi anak-anak biasa pun juga kita bisa lakukan itu, ya? Anak biasa yang supaya lebih ajil, motivasi, semangat. Itu bisa dilakukan, ya? Bisa dilakukan, hypnose sleep. Mulai sekarang, tiap hari, anak-anak bangunkan anak-anak tengah malam. Menarik, tentu, karena ada juga yang percaya bahwa hypnoterapi ini bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit atau bahkan meniadakan rasa sakit ketika seseorang melahirkan. Apakah benar? Ikuti terus, GKND. Pak Ewan, saya dengar belakangan ini hypnoterapi semakin populer digunakan oleh ibu-ibu. Betul sekali. Atau diterapkan kepada ibu-ibu yang akan melahirkan. Betul sekali. Kemudian, harapannya ibu itu tidak akan merasa sakit atau takut waktu melahirkan. Jadi, apa benar ini? Betul sekali. Apa yang terjadi ini? Baik, sebenarnya bukan hanya mengurangi rasa sakit saja dengan hypnobetting. Tapi, yang pertama, di tiga bulan awal, itu biasanya ibu hamil merasakan mua, tidak nyaman. Itu juga bisa sangat dikurangi dengan hypnobetting tadi atau aplikasi hypnosis untuk ibu hamil. Apa yang dikatakan kepada ibu hamil? Atau apa yang disugesti kepada ibu hamil yang akan melahirkan? Yang pertama, bahwa kehamilan adalah proses yang sangat normal buat ibu-ibu dan bukan sakit. Oleh karena itu, asam mual dan lain sebagainya tidak nyamannya, tidak perlu ada di tubuh ibu. Dan yang asam sakitnya, bahwa ketika kontaksi, ibu bisa mengontok kontaksi ibu. Dan yang kita ajalkan adalah analgesia dulu, jadi dipindahkan dulu, di tangan dulu anestesinya. Jadi, dia tidak merasakan tangannya tadi, apapun dicubit dan lain sebagainya. Oh, bisa, jadi sugesti, terus kita cubit tangan kita sendiri. Iya, bahkan kalau saya sering klatek, ditusuk jarum suntik juga. Tidak merasa sakit? Tidak merasa sakit. Nanti selainnya dia berhasil di tangan, apapun yang dipegang dia, itu akan menjadi anestesi juga. Misalnya, aduh, tidak enak juga. Sebelah sini. Iya, iya. Dan itu kalau saya dengar, dilakukan ketika tsunami di Aceh, ya? Betul sekali. Ketika anestesi, obat anestesi yang habis, harus ada operasi untuk luka-luka terbuka, maka pasien di hipnoterapi dulu baru dioperasi, ya? Betul sekali. Dan itu memang tidak terasa sakitnya. Tidak terasa. Bahkan di yang awal pertama, James S. Dyer, dia melakukan lebih dari 300 opasi kecil, bahkan besar di India pada abad 19. Tanpa anestesi? Tanpa anestesi sama sekali. Jadi sudah ada pembuktian, ya? Sudah ada pembuktian. Di kita belum, sebenarnya di kita belum ada pengakuan tentang hipnosis. Di Amerika sendiri, pertama mungkin di Inggris tahun 1958, British Medical Association sudah mengakui metode hipnosis ini. Nah, kalau di ilmu kedokteran kita, apakah ini diakui atau? Secara resmi, belum. Tapi beberapa dokter sudah banyak yang menggunakan anestesi ini, sunat. Tapi tidak bertentangan? Tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran? Saya kira tidak. Baik. Tadi sunat juga bisa menggunakan anestesi. Sunat masal semua di hipnosis semua. Tidak ada kita dengar ada yang nangis, ya? Betul. Ya, ketakutan semua. Nah, soal hipnoterapi digunakan untuk mengatasi fobi. Kita tahu ada orang yang takut ketinggian, kegelapan, ya, takut ruang sempit, ya. Takut apa lagi misalnya? Ada binatang-binatang yang harusnya tidak menakutkan, tapi dia takut sekali misalnya. Ada laki-laki ototnya, wah, maco benar. Begitu lihat cecak, ah, ah, nah, itu bisa digunakan untuk... Iya, banyak sekali yang... Yang Anda temui biasanya mereka datang dengan fobi seperti apa? Fobia banyak sekali macam-macam. Yang binatang kecoa, cecak, ulat. Bahkan ada yang fobia buah-buahan, fobia nasi. Betul sekali, kalau lihat nasi seperti lihat cacing kecil. Pasti langsing dia itu, ya? Iya, iya. Nah, cuma saya kemarin jalan-jalan di mal, anak kecil lihat saya langsung hysteris. Apa ada fobi orang buatan? Ada. Ada? Serius? Nggak ada, bang. Kalau anda yang ada, anda saya suruh pulang. Baik, di studio juga sudah ada Ilo Ismail. Presenter yang sudah sangat kita kenal. Ilo, katanya Ilo juga pernah menjalani hipnoterapi, ya? Betul? Iya, betul sekali, Pak. Kenapa harus dihipnoterapi? Karena kan kalau istilah fobia itu ketakutan yang berlebihan, ya? Karena ketakutan saya ini sudah berlebihan banget. Terhadap apa? Ini agak lucu, ya? Perawakan tinggi besar, saya takut kecoa, Pak. Kecua? Kecua. Ilo takut kecoa? Saya takut banget sama kecoa. Menyedihkan. Saya itu agak lupa. Awal mula itu kayak apa? Karena mungkin udah lama juga berlangsungnya. Nah, saya sempat nanya sama Pak Iwan, gitu. Saya udah lupa Pak Iwan, ternyata kata Pak Iwan, apa yang terjadi di hidup kita itu, kita nggak lupa. Tapi tersimpan di memori subconscience, ya? Jadi di bawah alam bawah sadar, gitu. Oke. Itu bisa diakses. Terus? Setelah saya terapi, akhirnya saya menemukan, ya? Itu di usia saya, kalau nggak salah, 20 waktu itu. Umur saya 20 tahun. Sesudah 20 tahun? 20 tahun. Apa yang terjadi? Waktu itu kebetulan saya lagi nonton, ya? Kikendi belum ada, Pak. Waktu itu, ya? Iya, iya, iya. Saya nonton TV, lagi tiduran, dan lagi santai-santai juga tiduran di lantai, gitu, Pak. Tiba-tiba kecoa masuk. Jadi itu gilih banget. Sampai saya ngamuk-ngamuknya minta, ampun dia nggak keluar-keluar juga, Pak. Saya nggak tahu jembilnya kemana, gitu. Akhirnya, saya nyoba, apa namanya, terapi sama Pak Iwan, karena menurut saya udah berlebihan banget, ya? Ngeliat kecoa aja udah dari jarak kira-kira 6-7 meter tuh, saya udah teriak, udah pengen kabur aja, Pak. Saya dengar selain untuk menghilangkan fobi itu, juga untuk public speaking, ya? Iya, karena basic saya kan siaran radio, gitu. Karena saya pernah juga bawa acara gosip di salah satu stasiun TV. Kita nggak usah sebutin nama stasiunnya. Inisial aja, ya, Pak, ya? Jadi, udah ketahuan. Jadi gitu, saya pikir dengan public speaking, di modifikasi dengan hipnosis ini, kayaknya komunikasinya bisa lebih efektif, lebih efisien, gitu, Pak. Ternyata memang seperti itu. Hasilnya bagaimana setelah terapi? Sekarang saya ngeliat kecoa itu lucu, Pak. Tolong kecoanya di bawah. Saya ngeliat kecoa sekarang udah nggak takut. Mungkin kecoa yang takut lihat saya sekarang, Pak. Oke, jadi ada manfaatnya, ya? Iya, Pak. Jadi, saya pikir kalau terapinya disuruh pegang kecoa, mungkin saya akan coba terapi fobia payuan, kalau gitu, Pak. Saya takut sama payuan. Lebih baik takut sama payuan daripada kecoa. Iya, lebih baik daripada kecoa, gitu, Pak. Iya. Jadi, kalau orang-orang model ilo ini yang membuka diri, yang mudah dihipnosis itu, dan mudah dimasukkan hal-hal yang positif, itu cukup satu kali udah menyelesaikan. Sangat tergantung, Pak. Sangat tergantung. Untuk fobia bisa saja dicari akal masalahnya dulu. Pertama kali fobia-nya, apa yang terjadi, umur berapa dicari dulu dan diselesaikan dulu. Dikasih pendidikan ulang pikiran bawah sadarnya, pembelajaran ulang, supaya, dan setelah itu dikasih sugesti juga. Terima kasih, Loh. Ya. Payuan, tadi Anda berjanji ingin memraktekkan hipnoterapi kepada penonton di studio. Jadi, sebenarnya bukan hipnoterapi, ini lebih ke tes, kan? Tes suggestibilitas, Bang. Tes penerimaan, ya? Betul sekali. Bagaimana Anda bisa masuk ke kondisi hipnosis dengan sangat cepat sekali, cepat atau sangat sulit sekali? Baik. Silahkan, penonton di rumah bisa ikut, ya? Boleh ikut. Mengikuti apa-apa atau... Ikuti saja perkataan Anda. Baik. Boleh tangannya seperti ini? Baik, ini tes. Jadi, bukan, nggak perlu takut. Oleh karena itu, ikutin saja. Fokus di telunjuk dan jempolnya saja dan ikuti sejauh mana Anda bisa masuk ke dalam kondisi trans. Baik, silahkan satukan telunjuk dan jempolnya dan fokus di situ. Terus telunjuk dan jempolnya saja, lihat telunjuk dan jempolnya, tidak melihat saya dan fokus di suara saya. Bayangkan sekarang telunjuk dan jempolnya dikasih lem. Lem yang paling kuat, paling keras. Dan rasakan sekarang pelahan-lahan, lem tersebut mulai mengering, semakin kering, semakin kering. Sehingga yang terjadi sekarang telunjuk dan jempol Anda mulai menempel. Semakin menempel dan semakin menempel, sehingga tidak bisa dibuka oleh siapapun, termasuk oleh diri Anda sendiri. Karena semakin dicoba dibuka, telunjuk dan jempol Anda semakin nempel. Silahkan saja dicoba dibuka. Semakin dicoba dibuka, semakin nempel. Bahkan semakin dicoba dibuka, sekarang semakin nempel. Semakin nempel dan semakin nempel. Bagus sekali. Silahkan dicoba dibuka. Semakin dicoba dibuka, anehnya yang terjadi telunjuk dan jempolnya semakin nempel dan semakin nempel. Baik, yang bisa dibuka silahkan tangannya turunkan. Oke, bagus sekali. Silahkan turunkan dan silahkan dibuka pelahan-lahan dan sekarang semuanya bisa dibuka. Oke, bagus sekali dan baik. Yang belum dibuka, silahkan lemnya sekarang hilangkan dari telunjuk dan jempolnya. Hilangkan lemnya. Baik, hilangkan lemnya dan sekarang pelahan-lahan lemnya sudah dihilangkan, dihapus. Sehingga tangan Anda sekarang pelahan-lahan bisa dibuka. Satu, dua, tiga. Silahkan buka, mas, mbak. Bisa. Oke. Bisa ya? Oke. Baik, sekarang tangannya dua-duanya disempat di paha masing-masing. Dan sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu masuk ke kondisi hipnosis, kondisi tansealami. Bapak Ibu boleh buka mata, silahkan lihat tangannya saja masing-masing. Lihat tangan kiri atau tangan kanannya, fokus di situ. Baik, bagus sekali. Dan sekarang fokus di tangannya masing-masing. Dan alami kembali pengalaman ketika tenang sekali. Lihat sekali, nyaman sekali. Mungkin di tempat tidur masing-masing. Atau bahkan di mana saja. Tenang, Bapak Ibu boleh tutup mata, boleh buka mata. Asalkan tubuh Bapak Ibu sekarang pelahan-lahan menjadi semakin tenang. Real-ex. Nyaman sekali. Dan biarkan sekarang pikannya melayang, melewati uang dan waktu, kembali ke masa lalu. Ketika Anda semua sedang belajar berjalan pertama kali. Mungkin dibimbing oleh Ibu, Bapak. Dan langkah pertama, berat sekali. Dan mulai berjalan kembali. Mungkin di langkah kedua, ketiga. Anda ada yang terjatuh atau tidak. Namun Anda bangun lagi dan mulai melangkah lagi. Berjalan lagi pelahan-lahan. Dan selangkah dua langkah mungkin terjatuh lagi. Tapi terjatuhnya Anda tidak menghentikan langkah Anda. Dan bangun lagi dan mulai melangkah lagi. Dan rasakan tubuh Anda sekarang semakin rileks, semakin nyaman. Dan pelahan-lahan mungkin tangan kiri atau tangan kanan mulai mengangkat ke atas. Pelahan-lahan dan tanpa dipintahkan oleh Anda. Tangan kiri atau tangan pelahan-lahan seolah-olah ada tarikan. Membuat tangan kanan atau tangan kiri Anda mulai terangkat ke atas. Atau bahkan beberapa dari Anda merasakan tangannya menempel di lutut. Sehingga berat sekali dan tidak bisa digerakkan. Dan pikiran Anda masih membayangkan. Anda yang sedang berjalan tadi. Melangkah selangkah demi selangkah. Dan pikiran bawah sadar Anda belajar sesuatu. Bahwa Anda adalah orang yang pantang menyerah. Ketika Anda terjatuh, Anda bangun lagi dan mulai melangkah lagi. Dan ketika terjatuh lagi, Anda bangun lagi dan mulai melangkah lagi. Dan pikiran bawah sadar Anda pun mulai semakin tahu. Bahwa Anda adalah orang yang sangat gigih. Pantang menyerah. Dan Anda pun belajar sesuatu bahwa di dalam hidup pasti ada halangan, rintangan yang selalu menghadang Anda. Namun semua halangan, rintangan tersebut tidak menghentikan langkah Anda. Baik. Terima kasih. Silahkan buka mata belahan-belahan. Pak Iwan. Ya. Menarik, karena waktu Anda memerintahkan kami semua dan penonton di rumah untuk melekatkan telunjuk dan jempol, kemudian dibuka, ada yang bisa, ada yang tidak. Betul sekali, Bang. Lalu yang bisa, atau ada yang dengan susah payah bisa. Apa artinya itu? Bagi yang bisa dan tidak bisa, atau dengan susah payah akhirnya bisa? Yang menempel sekali dan susah payah akhirnya bisa, bahkan ada yang tidak bisa sebelum diminta dibuka, dia adalah yang sangat mudah masuk ke kondisi hipnosis, Bang. Itu positif atau negatif? Positif, Bang. Oh, positif? Positif, karena dia sangat gampang fokus dan dia gampang masuk kondisi hipnosis. Terus kalau tangan tadi di paha itu apa? Sebenarnya yang tadi untuk ngambil fokus saja, Bang. Tadi beberapa yang sugestif tadi, yang sudah masuk juga tangannya mulai mengangkat, ada yang nempel dan sulit digerakan. Itu tanda-tanda orang masuk ke dalam kondisi hipnosis. Dia tidak bisa bergerak, mungkin sebagian dari penonton tadi ada yang tidak bisa, tangannya tidak bisa diangkat karena nempel dengan lututnya. Ada yang bisa? Ada yang bisa diangkat. Yang lengket itu? Yang lengket tadi juga sama juga. Sebenarnya untuk mengalihkan saja. Jadi ada kemungkinan ada yang tangannya menjadi sangat ringan sekali. Jadi seolah-olah kalau masuk kondisi hipnosis, dia melayang sekali. Tapi melayang maksudnya. Tapi ada yang dalam kondisi hipnosis, dia berat sekali badannya sehingga nempel di kursi. Oke. Jadi itu sama saja tingkatannya untuk memasukkan sugesti pada dirinya sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa ada orang yang susah sekali di hipnosis. Betul sekali. Dipaksa di ini, di itu, tidak mempan. Itu artinya orangnya seperti apa itu? Jadi setiap hipnotapi, harus ada kesedihan dari klien untuk masuk kondisi hipnosis. Membuka diri? Betul, membuka diri. Jika misalnya, seperti yang tadi, yang enggak, Pak, kok enggak ada apa, lem yang mana? Nah, itu biasanya analisis, Pak. Pak, ya, lu ada lem, lem yang makin kering, makin kering. Mana enggak ada. Dia selalu, apapun yang disampaikan orang lain, dia selalu dianalisis, ditolak. Asistensinya tinggi sekali. Tapi dalam hipnotapi, bagaimana kita hipnotapis pandai untuk membujuk tadi, membujuk, mengajak orang yang analisis tadi masuk ke kondisi hipnosis. Baik, mungkin ada sebagian dari penonton di rumah yang baru saja mengikuti acara ini dan enggak paham apa yang Anda ceritakan mengenai hipnoterapi. Bisakah Anda ulang sebagai kesimpulan, jadi apa manfaat orang yang mengikuti atau menjalankan hipnoterapi? Hipnosis ada kaitannya dengan teori pikiran bawah sadar, bahwa di dalam pikiran kita ada teori pikiran, ada pikiran bawah sadar, dan pikiran sadar. Nah, dibahatkan seperti ini, dibahatkan sebuah rumah, dan pikiran bawah sadar adalah penghuni rumahnya. Penghuni rumahnya, dan ketika kita mau memasukkan sugesti, ada penjaganya. Penjaganya adalah bagian kritis pikiran sadar tadi yang akan menjaga. Nah, ketika kita ngasih sugesti, mau masuk ke situ, tidak bisa masuk ketika ada penjaganya masih aktif. Nah, hipnosis adalah satu caa supaya si penjaganya ini tidak aktif, sehingga sugesti yang kita berikan masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar itu neta. Mau negatif, mau positif, dia akan masuk ke dalam, akan diterima oleh pikiran bawah sadar. Nah, celakanya, kalau selama ini pikiran bawah sadarnya selalu negatif, saya nggak pede, saya nggak berani apapun. Nah, ketika dikasih sugesti positif, dia akan dihalangi oleh penjaganya tadi. Sehingga nggak bisa masuk. Oleh karena itu, hipnosis atau hipnotapi adalah menonaktifkan si penjaganya tadi, sehingga sugesti kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Seperti itu, Bang. Jadi orang yang merasa rendah diri, merasa tidak berguna, merasa dirinya tidak menarik, dan hal-hal semacam itu, itu bisa disugesti, dimasukkan hal-hal yang positif untuk menggantikan hal-hal negatif. Betul sekali. Sehingga setelah mengikuti hipnoterapi, dia merasa percaya diri, dia merasa berguna dalam hidup, dan macam-macam itu tadi ya. Betul sekali, Bang. Jadi itu kegunaan hipnoterapi. Kegunaan hipnoterapi. Baik, terima kasih. Baik. Pak Iwan. Selain hipnoterapi yang diperkenalkan oleh Pak Iwan, ada juga metode pemulihan jiwa. Nah, ini metode apa lagi, dan siapa tamu yang akan saya undang untuk menjelaskan? Ikuti terus, KKND. Sabar alamnya. Kalau tadi hipnoterapi banyak dipakai dan semakin populer untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kemampuan diri, maka ada satu lagi metode yang mulai dipraktekkan di berbagai kesempatan. Metode ini disebut pemulihan jiwa. Dan siapa penggagasnya, dan siapa yang akan menjadi tamu kita? Mari kita sambut, Deddy Susanto. Pak Deddy, terima kasih ya. Sudah hadir di acara KKND. Silahkan duduk. Pak Deddy, kalau metode Anda, Karena saya baca buku Anda tentang pemulihan jiwa. Kalau metode Anda ini, metode apa sih? Jadi yang dikerjain juga sama, alam bawah sadar. Metodenya bisa dianggap sama, tapi lebih renyah dan membumi. Renyah dan membumi. Oh, berarti kita bicara masakan ini ya. Nanti akan kita praktekkan contohnya. Bisa dijelaskan dengan sederhana cara kerja metode ini. Jadi kan gelombang otak ada beta, alfa, teta, dan delta. Rekan-rekan di hipnoterapi, bermain di alfa saja cukup. Tapi saya yang merasa harus masuk ke teta. Karena teta itu kondisi jiwa primitifnya manusia terbuka. Kalau di alfa, nggak jangka panjang. Biasanya mohon maaf, Kalau orang sembuh dari trauma, 2-3 bulan kumat lagi. Berhenti merokok, 6 bulan berikutnya kumat lagi. Karena nggak masuk ke tetanya. Hanya di alfa. Hanya nyentuh emosi dasar. Emosi di permukaan. Apa hubungan metode Anda itu dengan pemulihan jiwa? Saya sengaja di awal memberi judul pemulihan jiwa. Baik di buku, di website, maupun di twitter. Twitter pemulihan jiwa. Hanya agar akhirnya orang-orang yang rendah hati yang follow. Karena orang yang nggak cukup rendah hati, Ini apa? Ini untuk orang gila gitu ya. Tapi Anda nggak gila kan? Pernah mungkin. Oh, pernah. Oke. Silahkan lagi. Jadi, karena orang yang rendah hati itu mudah pulih. Orang yang tinggi hati ya gimana ya? Bisa sih atas bantuan Tuhan tentunya. Oke. Apakah itu berarti hanya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, yang bisa diterapi melalui metode Anda ini? Saya lebih senang menyebutnya gejolak jiwa. Gejolak. Gaul banget. Iya, gejolak. Ya, ini banyak anak muda ini. Yang bergejolak jiwanya. Maksud saya jomblo. Kenapa disebut gejolak jiwa? Jadi sebenarnya kita tuh hanya bergeser dari citra diri kita. Kalau kita merasa takut berlebihan, cemas berlebihan, coba direnungkan. Itu tuh diriku bukan? Kalau bukan, tolong kembali. Jadi hanya bergejolak. Pas lagi agak galau-galau dikit gitu ya. Itu segera disentuh deh. Gitu ya, sebelum terlalu mendalam dan gak tau arah jalan pulang gitu ya. Ini kayaknya banyak disini. Baik, semakin menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak tayangan berikut ini. Mencintai aku. Inilah alasanku hidup. Inilah alasanku hidup. Aku tegak. Aku tegak. Daddy Susanto adalah seorang praktisi pemulihan jiwa yang juga merupakan seorang terapis dan konsultan jiwa. Ia telah mendalami ilmu pikiran bawah sadar lebih dari 11 tahun. Kiprahnya di bidang psikolo telah mengantarkan Daddy Susanto untuk menemukan metode terapi yang disebut metode Teta Restoration, yaitu metode pemulihan jiwa yang aman diterapkan untuk terapi alam bawah sadar. Takut tertolak dan takut kehilangan adalah dua hal yang dirumuskan dalam metodenya. Ia membuat teknik Teta Restoration yang telah dipatenkan. Metode ini telah diujikan ke banyak orang dan hasilnya sangat fenomenal. Lebih cepat, lebih efektif, dan menjadi sangat luar biasa karena titik perubahan dalam diri manusia. Pikiran bawah sadar manusia memegang peranan sangat dominan dibandingkan logika manusia. Pikiran bawah sadar merupakan memori, kebijaksanaan, spirit, dan kreativitas yang tak terbatas yang sudah ada dalam diri. Terapi alam bawah sadar yang dilakukan Daddy hanya untuk memunculkan potensi yang sudah ada. Dengan jam terbang lebih dari 21 ribu jam, Daddy Susanto menangani klien dengan kasus psikologi. Pak Daddy, kalau dilihat di video tadi, itu orang kok sampai nangis-nangis, bahkan ada yang guling-guling. Ini ada hubungannya dengan ilmu gaib lagi atau tidak ini? Jadi sebenarnya terlalu banyak orang yang pura-pura bahagia. Jadi... Enggak enaknya waktu ngomong begitu gantepnya ke saya. Kok alam bawah sadar saya tahu gitu ya? Oh iya kok tahu ya. Jadi terlalu banyak menutup-nutupi ketidakbahagiaan, ditahan-tahan, sampai kapan gitu loh. Tapi ketika sudah penuh, waktu ada momentum seperti itu, merasa disupport banyak orang, muncul sebuah perasaan. Kenapa gak dari dulu gitu loh? Kenapa sekarang aku disupport? Kenapa sekarang aku dimengerti? Lalu teriakan-teriakan itu, gerakan-gerakan itu menunjukkan bahwa rasa rindu yang terlalu mendalam ya. Mestinya dari dulu aku disupport. Mestinya dari dulu aku disayangi. Karena manusia itu ingin diinginkan. Ingin diinginkan. Wah itu saya banget itu. Itu alam bawah sadar yang keinginan primitif kita yang sering kita tekan. Di psikologi namanya represi. Represi itu kita sengaja menekan ketidakbahagiaan kita. Seolah-olah sabar gitu ya. Karena sabar ada dua Bang Andi. Sabar alamnya sama sabar yang dipaksakan. Sabar. Itu hanya soal waktu gitu ya. Tunggu. Ini kok saya merasa terancam ini. Silahkan lanjut. Jadi saya harus sabar. Saya harus sabar ini. Saya harus sabar. Baik. Jadi ada sabar yang alamnya. Tapi ada sabar yang dipaksakan. Yang dipaksakan. Ditekan gitu. Karena ada orang-orang yang dituntut untuk harus bahagia. Jadi kalau ada orang tua liat status bebe anaknya galau. Langsung di ping-ping-ping-ping. Ganti gak lu? Ganti gak? Langsung ganti. Aku sangat bahagia hari ini. Saya ingin orang tua lebih realistis. Karena anak kita itu manusia. Bukan gedebong pisang. Tapi siapa sebenarnya? Atau orang-orang yang punya masalah apa sebenarnya? Yang membutuhkan metode pemulihan jiwa. Seperti yang Anda ajarkan atau temukan ini. Jadi pemulihan jiwa itu memulihkan. Dan konteks kedua adalah meningkatkan. Memulihkan itu sudah sadar betul bahwa. Aku tuh gak mestinya begini gitu loh. Diri idealku tuh gak begini mestinya. Aku mestinya lebih sabar, tenang, pasrah, percaya diri. Jadi kok yang penakut sekarang ini kok gak realistis ya? Bukan aku ini loh. Itu memulihkan, ngembalikan ceritanya. Konteks kedua itu meningkatkan. Aku sudah tenang kok. Aku sudah pede kok. Aku sudah positif kok. Cuman pengen bisa ditingkatkan. Jadi konteksnya meningkatkan. Jadi menggali potensi yang ada dalam diri kita. Di dalam buku Anda, Anda ceritakan soal pikiran alam bawah sadar. Kita selalu mengerti ada alam bawah sadar, pikiran bawah sadar. Apa yang ada maksud dengan alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar ini? Contohnya apa sih? Jadi pikiran bawah sadar adalah tempat diproduksinya ngigau. Tempat diproduksinya mimpi. Jadi kalau Anda lagi mengalami hujan menitik-nitik, sendu gitu ya. Adem, sejuk. Itu bisa ingat mantang tuh. Karena waktu sedang hujan intik-nitik, alam bawah sadar, pikiran bawah sadar terbuka, memori jangka panjang keluar gitu ya. Jadi pikiran bawah sadar itu gudang memori, gudang emosi kita juga. Dan itu sumber perilaku. Sampai-sampai ada orang punya keluhan begini. Aku tahu kok aku harus rajin. Tapi kok bawaannya pengen nunda gitu loh. Aku tahu aku sayang sama kekasihku, sayang sama pasangan sahku. Tapi kok masih ingat sama si Japrak, sama si Mince gitu ya. Bisa nggak diikhlasin? Tapi aku niat pengen lepas gitu. Antara logika, logika akan tetap kalah karena logika hanya 20%. Bawah sadar 80%. Maka saya tertarik masuk ke dunia ini. Karena bawah sadar itu 80%. Kita betulkan hulunya. Karena logika hanya hilirnya gitu ya. Gudangnya ini kita betulin arsipnya, perbendaharaannya. Jadi, pikiran bawah sadar ini menurut Anda penting untuk diurus, dibereskan gitu? Kalau kita nggak urus secara, kalau kita tidak urus secara terkendali. Kita akan terurus secara tak terkendali. Oleh dia. Contoh konkretnya apa? Sebagai contohnya. Orang yang nggak terlalu ngurusin alam bawah sadar atau pikiran bawah sadarnya, apa yang terjadi pada dia? Jadi ada orang yang punya keluhan. Kenapa ya aku nggak bisa nyintai duit ya? Padahal sangat pengen, sudah berdarah-darah tuh. Kalau dapat uang, udah ditipin ke mertua, ditipin ke ibu. Tapi tetap aja habis. Karena di pikiran bawah sadar dia, ada program ketidakpuasan sama uang. Biasanya karena orang tua dia dulu terlalu pelit. Itu salah satu contoh ya, nggak mutlak seperti itu. Jadi ada ketidakpuasan sama uang. Sehingga di bawah sadar dia ada program begini. Nanti kalau aku sudah punya uang, aku puas-puasin. Program ini kalau nggak di-uninstall, nggak dibuang. Sampai kapan nggak bisa nyipin duit. Bukan saya nge-doain ya, tapi itu adalah fakta. Nah, kita harus ganti program itu dengan program baru. Kepuasanku adalah berdoa. Karena yang tadi itu kepuasannya apa? Belanja. Kepuasannya ngabisin duit. Diganti programnya. Di dalam beberapa buku Anda yang saya baca itu, kalau kita memikirkan bahwa kita ini cemas ya, lama-lama itu terjadi pada kita ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya ambil contoh, kita kalau sakit perut, mau ke toilet. Tapi nggak ada toilet dalam perjalanan. Zaman dulu kan kita ambil batu, kita taruh di kantong. Terus kita bilang, iya lo nggak rasa lagi lo. Ada kaitannya dengan. Itu sugesti ya? Sugesti-sugesti yang begitu, itu bermanfaat. Ada sugesti-sugesti yang tidak bermanfaat. Ada cewek, lihat pria berkumis takut. Aduh, itu pasti ada trauma. Nggak mungkin enggak. Bisa kasih contoh lain nggak? Karena abis gumis dia akan botak ya. Dan itu membuat saya traumatik. Nanti saya pulihkan. Nanti saya pulihkan. Setelah ini dikembalikan lagi ya. Baik, menarik. Dan pasti akan lebih menarik kalau Anda mencoba memeraktekan ya. Metode Anda kepada penonton di studio. Dan mungkin penonton di rumah bisa ikutan juga? Boleh. Boleh ya? Baik. Tapi kita rehat sejenak. Ikuti terus, Key Candy. Pak Deddy, di dalam metode pemulihan jiwa Anda ini, ada istilah mental block yang menjadi perhatian Anda juga. Apa yang dimaksud dengan mental block di sini? Orang yang sebenarnya mampu, tapi merasa nggak mampu. Contohnya? Dia merasa bahwa dia nggak mampu mencapai suatu hasil ya. Dalam prestasi, atau dalam karir, atau dalam bisnis. Itu lebih kepada dia dibayang-bayangi oleh ketidakberhasilan masa lampau. Sentimennya masih ada. Karena memang naluri bertahan. Di alam bawah sadar ada tiga naluri utama. Pertama, naluri bertahan hidup. Kedua, naluri ingin meneruskan keturunan. Ketiga, naluri ingin dicintai, diterima, dihargai. Naluri bertahan hidup. Dia pernah melakukan sesuatu dan gagal. Naluri ini bermain. Secara otomatis, secara alamiah. Jangan lakukan lagi ya. Jangan ketemu orang model begitu lagi ya. Jangan melakukan jenis kegiatan ini lagi ya. Nanti gagal. Tapi kata-kata itu kita nggak sadar. Kita nggak ngeh. Adanya di dapur ini nih. Di bawah sadar kita. Yang kita ngeh hanya rasa takut yang muncul ketika ketemu lagi fenomena itu. Diperhadapkan lagi pada orang itu. Ketemu lagi pada kegiatan itu. Yang kita rasakan hanya cemas, negatif. Tapi yang melatar belakangnya itu adalah penghindaran. Kita ingin menghindari rasa sakit gitu. Nah itu namanya mental block. Apa hubungan mental block ini dengan upaya untuk melakukan terapi atau sugesti atau pemulihan jiwa yang Anda lakukan? Jadi justru upaya pemulihan jiwa itu agar mental block ini, agar block ini menjadi tiada. Sehingga potensinya jauh lebih keluar gitu ya. Karena yang saya perhatikan potensi kita itu hanya keluar untuk pemicu-pemicu tertentu saja. Misalkan pas lagi kepepet pasti keluar kayak yang seperti tadi dikejar anjing. Atau pas lagi kesenangan, mohon maaf misalkan ada orang yang sedang sakit tipis, kan lemes ya. Jangankan mandi, makan aja males gitu. Tapi dengar kabar, suamat Anda dapat undian 2 miliar. Oh langsung sembuh. Langsung sembuh. Sembuh ya. Itu bukan karena roh undian. Roh undian gak ada gitu ya. Tapi karena bawah sadar yang kesenangan potensinya keluar. Ada kok kasus seorang bapak yang mohon maaf sakit kritis, gak bisa bergerak, dengar istrinya mohon maaf hamil karena sudah sekian tahun menikah belum hamil. Dengar istrinya hamil, seneng, itu sembuh secara cepat gitu loh. Itu memang kisah nyata ada gitu ya. Jadi metode Anda ini bisa menghilangkan mental block tadi? Ya, pada kenyataannya sangat bisa. Biasanya apa yang Anda lakukan? Itu ada di konsep diri, terapi konsep diri namanya. Terapi citra diri, terapi gambar diri. Karena orang yang merasa gak mampu ada mental block itu ibarat foto dia yang versi lukisan tapi dicoret-coret gitu. Warna-warni. Itu gambar dirinya, konsep dirinya mesti direvisi, dicitak ulang gitu ya. Orang harus kembali lah pada diri biasa seungguhnya. Itu konsepnya. Biasanya terapi semacam ini berapa lama? Semua ini tergantung dari niatan dan keterbukaan ya. Karena kalau saya lihat secara realistis, niat pun oke. Saya niat, saya pengen sembuh, saya pengen pulih. Tapi ketika di ruang konsultasi atau ketika di training, dia gak terbuka gitu loh. Contoh pada sesi yang tadi kita nonton di video, ada sesi yang berdamai, memaafkan diri, memaafkan orang lain gitu ya. Karena ternyata selain memaafkan orang lain, ada diri yang sering kita sakiti, yaitu diri kita sendiri. Kita lebih banyak mengabaikan diri kita dibanding mengabaikan orang lain. Jadi memaafkan diri. Nah waktu sesi-sesi seperti itu kan, ada mau nangis nih. Jangan, apakah tak dunia kalau gue nangis? Tahan, tahan gitu. Gak keluar, gak lepas, gak terbuka. Tapi tahu harus sembuh. Aku niat, pengen pulih. Tapi ada masa-masa yang harus lepas itu, padahal kan perlu. Itu kan ada releasing ya, kita melepaskan. Jadi niat, terbuka, biasanya ada hasilnya gitu. Baik, bagaimana kalau sekarang Anda mempraktekan metode Anda kepada penonton di studio dan penonton di rumah. Terutama bagi yang belum move on. Taruh tangan kanan di atas dada kita dan ikuti apa yang saya katakan dengan singkat ya. Duduk saja biar saya berdiri. Dan pemimpin saya di rumah juga harap bisa mengikuti. Tangan kanan di atas dada, bejamkan mata semuanya. Tarik nafas panjang. Lalu ikuti apa yang saya katakan dengan menjiwai keluar suara. Aku sayang pada diriku sendiri. Keluar suara semuanya. Aku sayang pada diriku sendiri. Yang berlalu, biarlah berlalu. Masa depan lebih penting. Hai diriku. Tetaplah tersenyum. Tetaplah bahagia. Aku melihat diriku yang ceria itu. Aku melihat diriku yang bahagia itu. Itulah diriku yang sesungguhnya. Aku ingin kembali. Kemanakah aku selama ini? Aku sangat berharga. Aku ini diinginkan Tuhan. Masa depanku penting. Keluargaku penting. Hidupku ini sangat penting. Hal-hal yang tidak penting. Tidak boleh mengganggu aku. Perasaan-perasaan yang tidak berharga. Aku letakkan. Aku tinggalkan. Tarik nafas panjang. Demi kebahagiaanku. Demi ketenangan hidupku. Aku ikhlaskan masa laluku. Bukan aku kalau tidak ikhlas. Aku letakkan. Aku lepaskan. Agar ringan langkahku. Agar sehat badanku. Agar indah masa depanku. Ya Tuhan. Mudahkanlah bahagiaku. Semudah nafasku. Hai diriku. tetaplah tersenyum. Tetaplah tersenyum. Tetaplah bahagia. Ngingetin. Kita sudah tahu harus ikhlas. Dengan metode tertentu. Dengan musik psikologi tertentu. Kita terhanyut. Masuk ke bawah sadar. Ada kata-kata yang kalau kita dengar. Memicu. Jiwa primitif kita untuk muncul. Di saat itu. Masukkan kata-kata yang seharusnya kita miliki. Yang saya sebut. Menafkah batin. Kata-kata itu. Kita rehat dulu. Tetaplah di GKND. Pak Dede. Saya tetap ingin menanyakan. Apakah metode. Atau terapi. Untuk pemulihan jiwa. Yang biasa Anda lakukan ini. Bisa dilakukan. Atau diterapkan. Untuk semua umur. Atau ada batasan-batasan umur. Bahkan pemulihan jiwa itu. Untuk anak balita pun bisa ya. Anak balita. Emang anak balita punya masalah apa. Justru. Anak balita itu. Berada pada posisi. Tidak berdaya. Menghadapi orang tuanya. Yang berdaya. Yang seharusnya bisa paham. Dan mengalah. Dari ketidakberdayaan dia. Yang belum bisa ngomong. Ada kesedihan-kesedihan. Yang ditekan. Dan ditahan. Konkretnya seperti apa. Anak kecil punya masalah apa ini. Jadi misalkan. Ada orang tua kan. Yang kalau marah sama anak. Kan gak proporsional. Gak proporsional itu. Kalau anak berulah dua. Andai kata bisa diukur. Marahnya sepuluh. Kelapannya sebenarnya untuk suami. Sebenarnya itu. Dilimpahkan ke anak. Anak itu. Karena logikanya belum jalan. Kognitifnya belum jalan. Itu mengalami kebingungan yang aman sangat. Salah satu kebingungan dia. Yang kalau gak diterapi. Bisa merusak. Konsep diri adalah. Mami itu masih sayang sama aku. Gak sih. Dia yang belum ngomong. Tapi naluri itu ada. Mami masih sayang gak sama aku. Sayangnya ini gak dijawab oleh mamanya. Seharusnya sepuluh menit setelah itu harus diklarifikasi. Dengan dipeluk. Memang dia belum mengerti kata-kata. Tapi dengan pelukan. Kembalilah rasa itu. Nah ini yang menjadi konsep diri yang. Karena kebanyakan kalau. Kasus-kasus kejiwaan itu yang berkaitan dengan bawah sadar. Kalau digali pasti urusannya di masa balita sama kanak-kanak kebanyakan. Pada masa-masa belum bisa memaknai secara mantap. Permaknaannya apa adanya gitu loh. Oh berarti mami jahat. Oh berarti aku gak diinginkan. Waduh perasannya kalau gak disembuhkan. Gak bisa optimal ya. Gak maksimal hidupnya. Justru sejak dini ya. Itu sudah harus ada terapi-terapi seperti ini. Iya. Untuk anak-anak balita gitu ya. Kalau misalnya ada anak dalam usia balita tadi. Bermasalah. Dari mana kita tahu bahwa dia bermasalah. Anak tetangka saya tanya. Kamu bermasalah ya? Enggak om. Gak ada masalah om. Lari dia. Dari mana kita bisa tahu bahwa. Anak-anak seusia itu bermasalah. Cara mengetahui ada gejala-gejala yang bisa dilihat. Baik anak balita maupun yang sudah dewasa. Tidak pernah berubah. Ada satu kemiripan. Kalau tidak cukup bahagia. Sulit bahagiakan orang lain. Anak-anak balita 3-4 tahun gitu ya. Dia nyisengin adiknya dengan. Tidak wajar. Seperti mohon maaf dipukul mohon maaf. Iya. Dia nyembunyiin pakaian ibunya misalkan. Berarti kan dia sedang tidak membahagiakan sekitarnya. Itu karena dia sebelumnya memang gak bahagia juga. Dia duluan tidak bahagia gitu loh. Jadi hal seperti itu bisa menjadi indikator gitu ya. Baik. Nakalin anak-anak lain gitu ya. Itu juga indikator bahwa anak itu pada dasarnya tidak bahagia. Kalau cukup bahagia gak mungkin begitu. Nah, boleh tahu apakah metode pemulihan jiwa Anda, Teta Restoration ini, itu juga bisa digunakan untuk memulihkan, ya kalau contoh yang paling nyata adalah calon anggota legislatif yang tidak lolos, yang kemudian jiwanya goncang. Itu bisa gak metode Anda ini dimanfaatkan? Saya optimis sangat bisa. Karena jiwa manusia itu secara klasik hanya dilukai oleh dua hal. Manusia merek apapun mengalami ini. Apa itu? Kehilangan dan penolakan. Itu saja. Coba apapun masalah kita lihat antara satu dan dua atau dua-duanya. Yang beliau-beliau ini yang gagal tentu masih tertolak. Kehilangan dananya gitu kan. Ditolak dan kehilangan. Jadi kalau tanya, berat atau ringan, kalau dua-duanya, kalau suatu kasus kejiwaan, kena dua-duanya itu berat, mohon maaf. Tidak ringan, bukan berat, ya. Kalau hanya satu, misalkan mohon maaf, uang Arisan dibawa kabur, itu kehilangan doang dong. Ditinggalkan oleh kekasih, itu dua-duanya tuh. Tertolak dan kehilangan. Makanya nyembuhin orang yang, untuk membuat orang move on dari kekasihnya itu lebih berat daripada orang trauma Arisan dibawa kabur. Gitu, ya kira-kira begitu. Banyak yang belum move on, nih. Termasuk saya. Anda juga sering menyebutkan dalam buku-buku Anda bahwa pikiran bahwa sadar itu memiliki kekuatan. Nah, ini terjemahannya seperti apa, nih, konkretnya? Nah, contohnya ya, orang kalau sedang jatuh cinta, itu satu hari tidur dua jam pun cukup. Tidur jam satu malam untuk nyari paket murah, paket kalong, telepon. Mungkin jam dua tidur, jam empat bangun, dua jam, besok bangun jam empat itu seger. Padahal dua jam. Tapi kalau kondisi nggak sedang dalam cinta, tuna asmara gitu ya. Ada itu istilah ya. Itu tidur lapan jam pun nggak cukup, capek, bawahnya kayak nggak tidur gitu. Nggak ada gairah, nggak ada semangat. Cinta adalah salah satu cara membangkitkan potensi diri. Cuma kan kita nggak mungkin jatuh cinta tiap hari kan? Nggak mungkin kita jatuh cinta tiap hari. Boleh, tapi ke orang yang sama ya, bukan orang yang berbeda. Oh, berarti saya salah selama ini ya. Jadi cinta itu, ginilah, nggak perlu sampai diterapi sebagaimananya yang mahal-mahal. Upayakan untuk jatuh cinta lagi pada keluarga kita. Itu membangkitkan potensi diri. Orang yang belakangnya merasa, aduh udah capek lah. Itu pasti cintanya sudah berkurang pada orang yang dia perjuangkan. Hanya perlu diingatkan. Makanya pemulihan itu mengingatkan. Mengingatkan lagi konsep diri kita. Bagaimana kita menggali potensi diri itu secara sadar. Kan banyak orang tidak menyadari dia punya potensi yang luar biasa. Pikiran bahwa sadar dia. Yang tidak bisa dia gali untuk keluar. Itu kan kesannya karena ada cinta. Efeknya begitu. Tapi kalau kesadaran kita sendiri bisa. Ada banyak cara. Tapi yang paling realistis adalah. Dengan cukup menyadari bahwa. Bahwa pikiran bahwa sadar kita itu ada kekuatan. Karena kalau kita nggak sadar bahwa ada kekuatan. Kita nggak menggunakan. Kalau saya nggak sadar handphone saya ada bluetooth. Saya nggak akan pakai. Karena saya nggak tahu ada bluetooth. Jadi pertama kali sadar dulu ada nih potensi diri. Mengapa? Bahwa sadar itu ada kekuatannya. Di medis saja mengenal istilah hipokondria. Hipokondriasis. Itu adalah di mana seseorang berprasangka. Menyangka-nyangka bahwa dia sakit. Karena dia tahu cuma setiap baca pemberitaan. Telah meninggal seorang karena penyakit apa gitu ya. Kepikiran. Aku iya juga nggak ya. Kok sering nyeri juga ya. Kepikiran itu bisa kejadian. Jadi dia bisa sakit beneran? Karena masuk ke alam hayal dia. Dan itu terprogram di bawah sadar dia. Itu bisa jadi realita. Itu yang disebut bawah sadar bisa menciptakan realita. Jadi hati-hati dengan yang kita prasangkai. Karena prasangka juga adalah doa. Kan selama ini kita anggap prasangka adalah doa hanya spiritual to. Tapi di tataran psikologi itu keilmuan loh itu. Apa yang kita terus menerus rasakan dan hayalkan. Itu masuk ke perbendaharaan bawah sadar. Dan akan mewujud. Ke persepsi perilaku dan ke hormon metabolisme. Ke biologi juga pengaruh. Sangat mempengaruhi. Ya menarik. Dan di akhir metode yang Anda terapkan kepada banyak orang. Biasanya ada istilah cooling down. Dan saya dengar Anda mau mencoba kepada kelinci percobaan yang ada di sini. Metode cooling down itu. Atau apa istilah Anda untuk cooling down? Relaksasi lah. Relaksasi. Nah itu manfaatnya apa ini? Jadi orang yang tidak terbiasa diterapi. Waktu selesai diterapi harus direlaksasi. Biar tidak pusing. Karena kalau belum pernah diterapi. Maka harus ada relaksasi. Supaya ada terjadi homeostasis atau pembiasaan. Jadi kalau Anda habis diterapi. Kalau masa pusing itu sebenarnya penolakan dari bawah sadar. Jangan. Karena di bawah sadar itu ada suatu hal yang unik. Ada suatu sistemasi. Dia menolak sugesti baru untuk menggantikan sugesti lama. Jadi kalau Anda habis diterapi masa pusing. Itu tidak apa-apa. Itu peperangan. Lebih baik begitu dan akan terjadi proyek pemulihan. Nah relaksasi supaya tidak pusing. Supaya serum atau obat jiwa yang tadi kita telah alami. Terapi jiwa tadi. Itu lebih kondusif. Tidak ada dampak yang kurang nyaman. Nah bisa Anda praktekan tidak? Boleh ya. Pejamkan mata. Taruh tangan kanan di atas dada. Tarik nafas panjang. Sekali lagi tarik nafas panjang. Ikuti apa yang saya katakan. Hal-hal yang tak sanggup aku pikirkan. Kuserahkan pada yang maha kuasa. Pikiran-pikiran yang tak sanggup kupikirkan. Memang tidak untuk dipikirkan. Bukan bagianku. Aku ikhlaskan. Tarik nafas panjang. Ikhlas. 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 Dan aku merasakan kedamaian. Semoga tidurku nyenyak. Semoga hatiku tabah. Begitu sejuk rasanya. Bangga menjadi diri yang tenang. Sangat bangga. Tarik nafas panjang. Bahagia. Bahagia. Aku merasakan tubuhku sehat. Oksigen yang kuhiru. Membawa kebahagiaan. Menyebar ke seluruh tubuhku. Tarik nafas panjang. Tuhan yang maha besar. Hadir di batinku. Ini yang membuat aku tenang. Aku sehat. Aku bahagia. Aku ikhlas. Aku sukses. Tarik nafas panjang. Buka mata Anda. Membawa rasa bahagia. Membawa rasa tenang. Menarik. Jadi itu untuk cooling down. Baik. Dan di ujung acara ini. Saya ingin membagikan buku. Karangan Anda yang terakhir. Yang terbaru. Pemulihan jiwa. Jilid empat. Jilid limanya terbit. Mei ini. Oh. Jilid lima terbit. Mei ini. Tapi yang sudah terbit. Jilid empat. Dan bagi Anda yang masih penasaran. Anda yang di studio. Maka Anda akan mendapatkan buku ini. Satu-satu. Bagi Anda yang di rumah. Kalau Anda juga penasaran. Maka Anda juga bisa mendapatkan buku ini. Melalui undian. Di website. KikAndy.com Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.